Ranggung Daeng Romo dilahirkan di Polom Bangkeng tahun 1915. Ia adalah putra surung dari enam bersaudara dari pasangan suami istri, Galarang Moncokomba, Manggula Lambe, Daeng Makiyo dengan Bati Daeng Jimo. Sejak kecil, Ranggung Daeng Romo ditempa untuk menjadi anak yang berguna bagi masyarakat. Ia dimasukkan belajar pada pondok pesantren di Cikowang untuk memperoleh pendidikan ajaran Islam dan ranjut ke sekolah rakyat atau Indolence School. Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut, ia hendak dimasukkan ke His, tetapi karena pendiriannya yang teguh dan tidak menyukai sekolah Belanda, maka ia dimasukkan ke sekolah partikulir atau tamasiswa. Setelah berhenti bersekolah, ia kembali ke Polom Bangkeng mendampingi orang tuanya dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Galarang Moncokomba. Ketika ia berusia 18 tahun, ia dikawinkan dengan sepupunya yang bernama Bunga Tubuh Daeng Lino, Putri Galarang Moncokandato. Tarasi Daeng Bantang pada tahun 1933, setelah itu ia membantu mertuanya yang juga pamannya dalam menjalankan tugas pemerintahan sebagai Galarang Bantokandato pada masa pendaratan militer Jepang tahun 1942. Pada masa pendudukan militer Jepang, Ranggong Daeng Romo pada perusahaan Jepang Naniya Kulhatsu Kabusuki Kaisa atau NK atau NKICK, yaitu perusahaan pembelian beras dari militer Jepang di Takalar ini merupakan upaya penyesuaian diri agar tetap dapat memperhatikan dan melindungi rakyat dari kekejaman penguasa militer Jepang. Ranggong Daeng Romo memperakarsai berdirinya organisasi perjuangan di Polom Bangkeng yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Muda Bajeng atau GMB. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Ranggong Daeng Romo diangkat sebagai Komandan Barisan Pertahanan untuk wilayah Moncokomba dan merangkap sebagai Kepala Wilayah Bate Komara karena keberhasilannya dalam mengemban tugas tersebut. Maka pada tanggal 27 Februari 1946, Ranggong Daeng Romo diangkat menjadi Komandan Barisan Penerjang GMB. Pada tanggal 2 April 1946, GMB menjelma menjadi Laskar Lipan Bajeng dan Ranggong Daeng Romo diangkat sebagai Pucuk Pimpinan pada tanggal 17 Juli 1946 terbentuklah secara resmi organisasi gabungan kelas karan yang dikenal dengan nama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS yang terdiri dari gabungan 19 organisasi Laskar Perjuangan dan Ranggong Daeng Romo diangkat sebagai Ketua Bidang Ketentaraan atau Kemiliteran LAPRIS. Tanggal 28 Februari 1947 merupakan pertempuran terakhir yang dipimpin langsung oleh Ranggong Daeng Romo di Bukit Lengkese, ia gugur sebagai kesatria dalam pertempuran tersebut. Ia menerima gelar Palawan Nasional pada tanggal 3 November 2001 berdasarkan SK Presiden RI No. 109-TK-Tahun 2001.